Pemirsa tawuran dua kelompok warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjadi berturut-turut sejak Sabtu, Petang hingga Minggu, Dinihari. Polisi menyisir rumah-rumah warga untuk menyita senjata anak panah, busur hingga batu yang digunakan untuk tawuran. Sejumlah personil polisi dari Polda, Sulawesi Selatan berupaya mengejar para pemuda pelaku tawuran di Kota Makassar Minggu, Dinihari kemarin. Tawuran terjadi antara kelompok warga Kecamatan Talo dan Bontoala. Bentrok di permukiman padat penduduk ini sudah kerap terjadi, diduga dipicu dendam lama kedua kubu. Untuk memberikan rasa aman kepada warga, polisi terus menyisir rumah-rumah dan menangkap para pelaku. Polisi juga menggeledah sejumlah rumah yang diduga dijadikan lokasi penyimpanan senjata busur dan anak panah. Sempat terjadi perlawanan yang dilakukan oleh para pelaku tawuran dan kami pada saat kami melakukan perlindakan, kami sempat memberi timbakan peringatan untuk para pelaku. Tawuran dua kelompok warga ini terjadi sepanjang Sabtu sore hingga Minggu, Dinihari. Sebelumnya pada Sabtu petang, dua kelompok warga saling serang dengan batu, anak panah hingga petasan di lokasi yang sama. Belasan rumah warga rusak akibat bentrok dua kubu. Dari Makassar, tim Liputan Enews melaporkan.